Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Pekalongan bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekalongan memberikan pelatihan manajemen masjid dan penata sarupan dana stimulan modal usaha bagi unit pengumpul zakat atau UPZ masjid di Kota Pekalongan Kegiatan tersebut dibuka oleh wakil wali Kota Pekalongan Haji Salahudin didampingi oleh Kabak Keserah Mahbub Syauki Ketua Basnas Kota Pekalongan Haji Sahduloh Anwar dan ada perwakilan BSI Kota Pekalongan Yono perwakilan pengurus masjid dan UPZ masjid yang ada di Kota Pekalongan Kegiatan tersebut bertempat di kantor MUI Kota Pekalongan pada Kamis 17 Maret 2022 Pada kesempatan tersebut diserahkan secara simbolis juga bantuan tempat untuk memandikan jenazah sebanyak 27 buah yang nantinya akan diberikan kepada perwakilan pengurus masjid Wakil wali kota Salahudin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini menurutnya kegiatan ini menjadi langkah awal pimpinan Basnas Kota Pekalongan yang baru untuk terus berkoordinasi dengan seluruh mitranya baik dari unsur pemerintahan, pengurus UPZ masjid dalam rangka menyapakan persepsi dan langkah untuk menyusun pengelolaan dana-dana masyarakat yang terkumpul disampaikan wakil wali kota Salahudin kegiatan ini diupayakan dapat terus dilakukan mengingat para pengurus UPZ juga berganti-ganti selanjutnya pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk membackup Basnas sebagai salah satu mitra yang berhubungan langsung mengurusi masyarakat kegiatan seperti ini kita harapkan terus dilakukan karena pengurus juga berganti-ganti pengurus UPZ maupun metra yang lain juga berganti-ganti dan pemerintah Kota berkomitmen untuk membackup Basnas karena ini salah satu sayap kita untuk mengurusi masyarakat kita juga minta ke lembaga ekonomi di Pekalongan terutama perbankan dan perusahaan yang besar-besar itu ada CSR yang bisa disampaikan Basnas ini lembaga yang oleh negara dipercaya untuk menyampaikan dana-dana sosial ke masyarakat sementara itu Ketua Basnas Kota Pekalongan Haji Saaduloh Anwar menjelaskan bahwa dengan adanya pelatihan ini bisa menstimulasi terbangunnya peran-peran sosial yang baik kembali tidak seperti sebelumnya diterangkan Saaduloh dana stimulan modal usaha agar dikelola oleh UPZ masjid yang selanjutnya akan digulirkan atau dipinjamkan dan kembali lagi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima Basnas tak membagikan secara langsung tetapi mengalokasikannya sejumlah 20 juta rupiah untuk tiap masjid Harapannya pelatihan ini satu karena ketakuan itu adalah Habdu Minawak dan Habdu Nas Habdu Minawak ini kan belum maksimal peran-peran sosialnya itu perlu kita stimulir agar terbangun menjadi kegiatan-peran yang lebih bagus tidak seperti yang lalu-lalu karena sekarang banyak musik-musik yang lalu-lalu dan lain-lain belum sementara ini sudah bagus semakin belum ditinggalkan lagi peran-peran sosialnya tidak hanya peran sepertual tapi peran-peran sosial banyak masalah-masalah di umum masjid ini terkait radicalisme juga Anggiat Lazuardi, Batik TV melaporkan Dananya masih di bendara terima kasih